Aku telah mengajarkan keluargaku suatu bacaan yang apabila diamalkan akan dijauhkan dari kefakiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Apipah White Love Kali ini kita akan bahas tentang keajaiban surah al-wakiah serta keutamaan mengamalkannya Nah Baraya, apakah kamu juga termasuk orang yang rutin mengamalkan surah al-wakiah? Beberapa riwayat mengatakan bahwa surah al-wakiah ini mampu menjadi wasilah bagi umat Islam yang ingin mengubah nasibnya Karena memang membaca surah al-wakiah ini banyak sekali padilahnya Namun yang paling populer yaitu bisa menarik rizki dari arah yang tak terduga Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibu Asyakir Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca surah al-wakiah setiap malam Ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya Nah Baraya, ada kisah dalam kitab Ibnu Tafsir Yaitu suatu ketika Usman bin Alvan pergi menjenguk Abdullah bin Masbud yang sedang sakit Kemudian Usman bertanya Wahai Abdullah, apa yang kamu rasakan? Abdullah menjawab Dosa-dosa ku Usman kembali bertanya Lalu apa yang kamu inginkan? Abdullah menjawab Rahmat Tuhanku Usman bertanya lagi Maukah aku panggilkan dokter untukmu? Kata Abdullah, dokter membuatku sakit Lalu Usman berkata Maukah aku datangkan suatu harta? Abdullah menjawab Aku tidak membutuhkannya Usman berkata Mungkin harta itu bisa kau berikan kepada anak dan istrimu Kata Abdullah Aku telah mengajarkan keluargaku Suatu bacaan Yang apabila diamalkan Akan dijauhkan dari kefakiran Karena aku pernah mendengar Rasul bersabda Barang siapa membaca Surah Al-Wakiyah setiap malam Maka ia akan dijauhkan dari kefakiran selamanya Kisah nyata keajaiban Surah Al-Wakiyah ini Telah banyak dirasakan oleh para sahabat terdahulu Mulai dari alim ulama, kokoh soleh, hingga orang biasa Namun baraya harus ingat Jangan sekali-kali membaca Surah Al-Wakiyah Hanya untuk sarana mencari kekayaan semata Tanpa didasari keyakinan dan tawakal kepada Allah SWT Kurangnya tawakal itu seperti apa sih? Ketika seseorang terlalu bergantung pada usaha dan kekuatan diri sendiri Tanpa memperhitungkan bahwa rizki dan keberkahan datangnya dari Allah SWT Nah, jadi baraya untuk supaya kita berkecukupan atau sukses dalam berbisnis Selain mengamalkan Surah Al-Wakiyah Hal pertama yang harus dilakukan adalah Memperbaiki niat dan tawakal kepada Allah SWT Ketika kita membaca Surah Al-Wakiyah Niatkan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan mengharap rahmat dan keberkahannya Kedua, yaitu mengikuti sunah rasul dalam berbisnis Salah satunya, yaitu berpegang teguh pada prinsip kejujuran Transparansi dalam segala aspek bisnis Kemudian menjaga komitmen dan janji Yang telah dibuat pada pelanggan atau mitra bisnis kita Kemudian menghindari riba dan segala bentuk transaksi Yang tidak sesuai dengan syariat Terakhir, belajar dan menerapkan manajemen keuangan yang islami Oke Baraya, semoga kita semua mampu menjalankan amalan-amalan ini ya Dan jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan Baraya share video ini ke media sosial Baraya lainnya Semoga menjadi amal ceria untuk Baraya Sadyana Terima kasih sudah mendengarkan Dan jangan lupa terus support channel ini Dengan cara like, komen, dan share Yang belum subscribe, silahkan subscribe kelebih dahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh